Halo rekan semua, selamat datang di channel pertanian terpadu Channel pertanian terpadu ini membahas tentang pertanian terintegrasi Yang meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian Untuk yang belum bergabung dengan channel ini Jangan lupa dukungannya dengan like, komen, share, dan juga subscribe channel pertanian terpadu Bagaimana kabarnya rekan semua? Mudah-mudahan sehat ya Kali ini pertanian terpadu akan mengajarkan semua Untuk membahas tentang kiat sukses ternak khususnya yaitu ternak kambing Terutama ketika kita hendak memulainya Agar usaha ini bisa berkembang dan tentunya bisa memberikan penghasilan yang besar Sebelum jadi besar dan sukses Kita mulai dengan bicara mengenai fondasi usahanya terlebih dahulu Dalam membangun usaha di awal itu sangatlah penting Pondasinya harus kokoh Baru nanti usaha dapat berkembang dengan baik dan tahan terhadap godaan, cobaan, dan juga berbagai kesulitan yang akan dihadapi Lalu bagaimana membangun fondasi usaha agar kokoh dan siap besar Khususnya untuk ternak kambing Salah satunya yaitu dengan memperhatikan dua faktor yang akan saya bahas kali ini Yang pertama yaitu mengenai sistem usaha Di awal kita hendaknya memahami dan memilih sistem usaha yang akan dijalankan Jangan terjebak dengan angan-angan Kita sebaiknya memulai dari satu bidang terlebih dahulu Apakah itu breeding, penggemukan, ataupun jual beli Kita pelajari dulu tiga hal tersebut Setelah itu kita tentukan mana yang akan kita jalankan Bukan tidak boleh menjalankan tiga hal tersebut secara bersamaan Tetapi akan lebih mudah jika dijalankan salah satu terlebih dahulu Sampai berjalan dan kokoh Baru setelah itu dipikirkan pengembangannya Sebagai contoh kita mulai dengan breeding Setelah breeding berjalan kita lanjutkan dengan jual beli Rekan semua Selain hal tersebut di awal mendirikan usaha Sebaiknya kita juga sudah memperhitungkan Dan merancang tentang kemandirian pakan Meskipun kita mulai dengan skala terbatas sekalipun Kemandirian pakan ini harus diperhitungkan Dan dicanangkan untuk ke depannya Akan lebih baik jika sejak awal kita juga merintis Dan mempersiapkan bang pakan sendiri Selain itu untuk kebutuhan bahan pakan lainnya Kita sebaiknya juga bisa mulai menjajaki Dan mengadakan kerjasama dengan penyedia bahan pakan Sebut saja misalnya ongok, bungkil, kelapa, dan lain sebagainya Dengan memperhatikan kemandirian pakan dan menyediakan bang pakan sendiri Pertanakan yang kita kelola bisa lebih mudah dalam membidik populasi yang lebih besar Misalnya saja ketika kita akan mencoba penggemukan dalam jumal besar Bang pakan sudah siap dan tinggal digunakan Kalau mau mulai dengan skala usaha ternak kambing yang sedang atau besar Keberadaan bang pakan ini sangat menentukan untung tidaknya usaha tersebut Karena dengan adanya bang pakan dan kemandirian pakan Maka kita tidak akan bergantung dengan harga bahan pakan dari luar Selain itu kambing harus makan setiap hari dan tidak bisa tidak Maka dari itu kebutuhan pakan juga tidak bisa dijeda atau telat Ada rumput atau tidak, kambing harus makan Ada ongok atau tidak, kambing tetap harus makan Ada daun singkong atau tidak, kita harus tetap bisa memberikan pakan untuk semua ternak yang kita pelihara Mengingat pentingnya bang pakan ini Sudah banyak juga peternak yang memulai usaha dengan ternak kambing ini Justru dari menanam rumput terlebih dahulu sebagai bang pakan Kambingnya belum ada, rumputnya sudah dipersiapkan Sudah ditanam sejauh-jauh hari Ketika kambingnya nanti dibeli, rumput sudah siap untuk digunakan Bagaimana menutrakan semua? Siap menjadi juragan kambing berikutnya Nah itu saja, semoga bermanfaat dan salam sukses untuk peternakan Indonesia Terima kasih